Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi Tani. Pada kesempatan kali ini channel Inspirasi Tani akan membahas tentang jenis-jenis mangga. Jenis-jenis mangga introduksi yang perlu dicoba untuk dibudidayakan. Mangga introduksi merupakan buah yang berasal dari luar negeri dan dibudidayakan di Indonesia. Berikut ulasan tentang tiga jenis mangga tersebut. Jenis mangga yang pertama adalah mangga namdokmai. Mangga namdokmai berasal dari Thailand, buahnya berbentuk runcing dan memanjang dengan warna kulit yang hijau kekuningan. Sebenarnya, mangga namdokmai merupakan versi perbaikan dari mangga okyong yang sudah lebih dahulu masuk ke Indonesia. Kelebihan namdokmai adalah genjah, jumlah buah dalam satu tandan cukup banyak dan ukuran buahnya lebih besar. Selain itu, rasa buah namdokmai cocok dengan lidah orang Indonesia dan tingkat produktivitas tanaman cukup tinggi sehingga tanaman ini terbilang mudah berbuah. Jenis mangga yang kedua adalah mangga kokanan. Mangga kokanan juga berasal dari Thailand seperti mangga namdokmai. Mangga kokanan juga sering disebut sebagai mangga madu karena rasanya manis seperti madu. Mangga ini sangat lezat dimakan langsung meskipun kulit buah masih berwarna hijau. Ketika buah sudah terlalu matang, daging buah akan terasa sangat manis. Pohon mangga kokanan tahan terhadap serangan hama penggerek batang sehingga banyak pehobi yang senang menanamnya. Selain itu, sosok pohon yang dijadikan tabu lampot juga terbilang cukup indah. Dan jenis mangga yang ketiga adalah mangga irwin. Mangga irwin berasal dari Australia, rasa mangga irwin sedikit berbeda dengan mangga lokal. Tekstur dagingnya agak padat, agak berair, berserat halus, dan mengandung sedikit tepung. Daging buah mangga irwin terasa manis dan sedikit asam. Selain itu, daging buah juga mengeluarkan aroma khas seperti pada mangga kweni. Mangga irwin juga sering jadikan tabu lampot karena penampilan tanaman yang menarik dengan buah berwarna ungu. Demikianlah ulasan seputar mangga introduksi yang perlu dicoba untuk dibudidayakan. Semoga dapat menjadi referensi untuk sobat inspirasi tani dalam memilih jenis mangga yang akan dibudidayakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.